Intro Warga di jalan sekitar jalur Ngawi Maospati dikejutkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah kedai minuman. Korban diketahui bernama Tanti Rahmawati ditemukan oleh pemilik warung saat akan membuka dagangannya dengan kondisi tubuh telungkup bersimbadan. Anggota reskrim Polres Ngawi yang melakukan olah TKP mendapati sepeda motor korban berada di sekitar lokasi. Diduga wanita yang bekerja sebagai petugas lapangan di samsat Ngawi tersebut merupakan korban pembunuhan. Pada saat ditemukan memang ada kita lihat dari jauh itu adalah ada bercak darah di atas kepala. Saat ini unit ident satres krim Polres Ngawi sedang melaksanakan olah TKP dan akan dilanjutkan melaksanakan. Untuk yang diduga pelaku sedang dilaksanakan pengejaran oleh unit opsional satres krim Polres Ngawi. Untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dievakuasi KRSUD Suroto Ngawi, Jawa Timur untuk dilakukan otopsi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainews melaporkan. Seorang pria yang diduga menghendak menculik seorang anak di Makassar babak belur di amuk warga. Perbuatan pelaku diketahui orang tua anak yang hendak diculiknya. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Landak, Makassar, Sulawesi Selatan karena diduga hendak menculik seorang anak berusia 7 tahun. Pria ini pun bobak belur dan diamankan di salah satu rumah warga untuk menghindari amukan masa yang masih emosi. Peristiwa berawal saat orang tua korban melihat pelaku hendak membawa kabur anak mereka. Orang tua pun berteriak hingga menarik perhatian warga sekitar. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku tak berniat menculik korban melainkan ingin bertanya lokasi penjual petasan. Pelaku bertanya kepada korban di mana tempat jual petasan. Akhirnya pelaku meminta kepada korban untuk menunjukkan tempat jual petasan tersebut. Tapi kami masih dalami apakah betul murni untuk menunjukkan tempat jual petasan atau memang ada motif lain. Terduga berlaku kemudian dibawa ke Mapol Restabes, Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, Ainyus melaporkan. Kita beralih ke informasi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pada peresmian kali ini, Presiden beserta rombongan menaiki perahu naga di Bendungan. Presiden Joko Widodo menaiki perahu naga saat meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Bersama rombongan Menteri, Presiden mendayung perahu menyusuri sepanjang bendungan. Bendungan Ladongi berdiri di lahan seluas 222 hektare dan memiliki kapasitas 45,9 juta meter kubik. Bendungan ini akan mengairi sejumlah kabupaten dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air untuk pertanian. Fungsi dari Waduk Ladongi ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan air kepada sawah-sawah yang ada di 4 kabupaten, tetapi juga kalau kita lihat alamnya yang indah di Waduk ini juga bisa dikembangkan sebagai tempat wisata. Bendungan Ladongi mampu mengurangi banjir sebesar 176,6 meter kubik per detik dan berpotensi listrik sebesar 1,3 megawatt. Dibangun sejak tahun 2016, bendungan ini menelan biaya pembangunan sebesar 1,2 triliun rupiah. Dimiputan Ainews melaporkan. Jalur alternatif penghubung Kabupaten Lumajang di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang kini kembali bisa dilalui warga. Sebelumnya jalur itu terputus oleh erupsi Semeru. Inilah jalur alternatif di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo Lumajang, Jawa Timur kembali dibuka pasca terputus di terjang guguran awan panas 4 Desember 2021 silam. Jalur ini merupakan satu-satunya akses warga dari Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten Malang maupun sebaliknya setelah jembatan Keladak Perak, Amru. Untuk melalui jalur ini, pengendara harus menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru sekitar 2 km dengan medan pasir berbatu. Kalau jam segini saya nggak takut. Biasanya kalau siang kan sudah nggak boleh. Kalau lihat cuaca gitu kan, nggak boleh lewat makanya saya pagi lewat sini. Kenapa lewat sini, Pak? Ya jalur yang paling terdekat di sini untuk menuju Lumajang. Biasanya saya lewat Tumpak Gelaga sana sebelum di sini bisa dilewati. Meski menantang bahaya, namun sejumlah warga terpaksa melintasi jalur ini untuk beraktifitas. Sementara status Gunung Semeru hingga siang tadi masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Iaya Nugroho, Ainews melaporkan. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kiris dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa buru di Jawa Barat kembali turun ke jalan menuntut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil merevisi upah minimum kota. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.